selamat menikmati selanjutnya yaitu jenis-jenis buffer ada berapa sih jenis buffer? ini kita akan belajar pada pertemuan kali ini buffer itu memiliki dua jenis yang pertama adalah buffer asam dan yang kedua adalah buffer basah insya Allah pada pertemuan kali ini kita hanya membahas untuk buffer asam dan untuk pertemuan besok selanjutnya kita akan bahas tentang buffer basah sekarang kita mulai untuk buffer asam apa itu buffer asam? buffer asam itu adalah buffer yang memiliki pH di bawah 7 jadi buffer asam adalah buffer yang memiliki pH di bawah 7 penyusun dari buffer asam itu adalah asam lemah ditambah basah konjukansinya, garamnya jadi buffer asam itu adalah buffer yang memiliki pH di bawah 7 dan penyusunnya, penyusun dari buffer asam itu adalah asam lemah ditambah basah konjugansinya, garamnya contohnya apa? contohnya adalah CH3COOH ditambah CH3COOK jadi ini adalah asam dan ini adalah garam yang dibentuk dari asamnya CH3COO asamnya di sini kan H H berarti kan asam nah, maksud konjugasi garamnya itu adalah apa? yang CH3COO-nya ini masih ada berhubungan dengan yang garamnya, CH3COOK nah, itu contoh yang pertama contoh yang kedua HF HF adalah asam lemah sedangkan KF adalah garamnya nah, F-nya di sini diambil dari asam dari HF ini asam lemahnya contoh yang ketiga HCN HCN garam pun juga C-nya adalah NACN CN-nya di sini merupakan garam pun juga sih dari asamnya HCN nah, ketiga contoh ini merupakan yang CH3COOH HF HCN merupakan asam lemah nah mungkin adik-adik Musa Edu masih bingung asam lemah itu apa aja sih? asam kuat itu apa aja sih? nanti kita akan bahas jadi, intinya untuk buffer asam kalau adik-adik ingin membuat buffer asam atau penyusun buffer asam jadi buffer asam itu penyusunnya atau pembuat dari buffer asam itu adalah asam lemah ditambah basah konjugasinya atau garamnya seperti tadi ya asam lemahnya adalah CH3COOH garam konjugasinya apa? CH3COO ditambah K CH3COOH ini berasal dari asamnya asam lemahnya itu juga misalnya NACN CN-nya ini berasal dari asam lemahnya CN-nya ini oke jadi syarat utama adalah untuk penyusun buffer asam itu adalah asam lemah ingat ya syaratnya asam lemah dan basah konjugasinya atau garamnya nah untuk mengetahui mana asam kuat mana asam lemah coba adik-adik perhatikan pada tabel satu di bawah ini nah kalau asam kuat insya Allah adik-adik sudah tahu ya asam kuat misalnya apa? HCN atau H2SO4 atau HI ada lagi HBR ada lagi HNO3 ada lagi HCIO4 ini contoh-contoh asam kuat kalau asam lemah contohnya HCN N2CO3 HF HF CH3COOH dan yang terakhir H3PO4 ini contoh-contohnya terus bagaimana kak Musaidu bisa tahu ini asam kuat dan ini asam lemah salah satu triknya adalah dihafal atau kalau saya saya kesulitan kak Musaidu kalau menghafal bagaimana sih triknya yang lain trik yang kedua itu adalah sering-sering dibaca sering-sering dibaca akan membuat kita akan hafal secara tidak langsung bahwa oh ini adalah asam kuat ini adalah asam lemah jadi ketika kita sering-sering membaca asam kuat itu apa saja asam lemah itu apa saja nanti insya Allah akan tahu langsung kita tebak oh ini asam lemah oh ini asam kuat itu trik kedua kalau malas menghafal kita lanjutkan nah lalu rumus buffer asam itu apa kita masuk ke rumusnya rumusnya itu adalah H plus atau konsentrasi asam itu sama dengan Ka ditambah eh dikali Ka N A dibagi N G Ka itu apa Ka itu adalah konstanta asam N A itu apa konsentrasi asam dalam mol sedangkan N B itu adalah konsentrasi basah dalam mol itu adalah rumusnya jadi ketika adik-adik menemukan buffer asam dan menemukan soal-soalnya gunakanlah rumus ini H plus atau konsentrasi asam itu sama dengan konstanta asam dikali dengan konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garam ingat aja kalau asam kalau asam ya atasnya pasti menggunakan mol asam disini juga konsentrasi asam ingat aja itu jadi kalau disini ditanya adalah konsentrasi asam berarti menggunakan konsentrasi asam dikali dengan konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam pasti bawahnya selalu konsentrasi garam ingat kalau bawahnya selalu konsentrasi garam yang berubah-ubah nanti di buffer basah ada konsentrasi asam atau konstanta basah yang disini juga konsentrasi asam atau konsentrasi basah demikian untuk pertemuan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan pada contoh soalnya di bawah nanti akan kita lanjutkan pada buffer basah buffer basah itu apa kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah demikian bila adik-adik musa edu ada pertanyaan silahkan komen silahkan tulis di komentar dan insyaallah akan Kak Dodi jawab terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati